Pada waktu SBY, saya diangkat jadi Presiden Komisaris Semen Gersik Group. Pada waktu itu, saya masuk untung Semen Gersik Group hanya 800 miliar. Dalam 2 tahun, kita naikin 3,2 triliun. Itu kita ubah target achievement. Dalam 1 tahun, BNI untungnya naik 87 persen. Oke. Tertinggi dari seluruh bank-bank nasional. Asyik. Ya, tapi kebijakan ekonomi begini karena memang nggak ada alternatif. Masalah besar. Waktu saya main co-goose door, saya masuk itu kan ekonomi minus 3 persen. 21 bulan kita naikin jadi 4,5 persen, 7,5 persen. Jadi kita hapuskan kredit macet para petani, sehingga petani happy lagi berproduksi. Habis itu kita naikin harga dasar gabah, pembelian gabah, supaya dia lebih untung. Itulah yang menjelaskan 2 tahun, Gus Dor setelah saya masuk itu nggak pernah import beras. Oke. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Masa kita cuma bicara masa lalu. Related. Related to masa kini. Ya kan? Tapi itu yang bahaya justru. Bicara masa lalu kan nggak ada masalah. Bicara hari ini kan banyak banget. Tentu sesuatu yang Bang Rizal bisa share gitu ya. Karena orang bilang itu apa ya, ini idiom umum ya, tidak spesifik. Sejarah itu sering berulang gitu kan. Sejarah itu sering berulang. Jadi kalau misalnya kita kaitkan dengan kondisi saat ini, kan ya nggak mungkin saya nggak nanya. Kan abang terkenal orang yang suka mengkritik juga. Tapi sebelum itu, biar Sobat RHA tidak penasaran, kan abang pernah masuk kabinet di Gus Dor. No wonder, karena memang hubungan dekat. Kemudian di Megawati masih juga waktu itu. Oh nggak? Oh di Megawati nggak ya? Ya. Saya jadi penasihat informal aja. Oh penasihat informal. Ya. Taufik sama mereka. Kemudian masuk lagi di pemerintahan Jokowi kemarin. Pada waktu SBY, saya diangkat jadi presiden komisaris Semen Gersik Group. Oke, Semen Gersik, yang spin-off? Nggak, Semen Gersik Group aja semuanya. Oke, Semen Gersik Group ya. Pada waktu itu saya masuk, untung Semen Gersik Group hanya 800 miliar. Oke. Dalam 2 tahun kita naikin 3,2 triliun. Asih. 4 kali dengan cara nurunin kos bikin Semen 8 dolar per ton. Oke. Baru kita naikin gaji direksi 17, rata-rata 17 perusahaan besar di Indonesia. Oke. Baru karyawan kita naikin. Tapi dasar Riza Ramli, abis itu kita demo menentang kenaikan harga BBM yang dilakukan SBY. Iya kan? Padahal posisi presiden komisioner, Semen Gersik Group. Semen Padang, Semen Tonasa. Semen Gersik. Sekarang jadi Semen Indonesia sekarang. Kita pimpin demo lebih dari 25 ribu. Dari DPR ke istana. Menentang kenaikan harga BBM. Ya gerahlah. Oh itu tahun 2012? Udah lupa saya. Tapi pada dasarnya mereka kesalah. Iya kan? Ini orang memang hebat. Bisa naikkan keuntungan 4 kali. Tapi bandelnya gak tahan-tahan. Nah, di masa pemerintahan Jokowi Jilid 1 kan, kan abang sempat lagi menjadi komisaris utama di BNI. Yes. Iya kan? Lalu menjadi Menko Maritim. Ya. Yang sekarang Luhut pegangan. Itu kan orang juga bertanya-tanya. Ini jalan ceritanya gimana? Kok bisa ke sana? Lalu tiba-tiba masuk kabinet. Ributlah sedikit-sedikit sama wapres. Lalu akhirnya keluar lagi. Gimana? Jadi kalau di BNI, saya memang di-menter. Karena orang tahulah. Oke. Kalau kita tuh bisa nyelesaikan ada masalah, kita beresin lah. I see, I see. Nah, kita preskom BNI. Iya. Tahun berapa itu? Tahun 2015, kalau gak salah. Oke. Cuman setahun doang. Yang minta Bu Rini? Enggak, enggak. Istana? Istana. I see, oke. Iya kan? Iya. Nah. Seperti biasa, kita kan kita ubah langsung rencana midterm-nya BNI. Iya. Supaya lebih agresif, risiko modalnya. Kebetulan diurutnya juga bagus orang kerja. Apa? Baikuni dulu. Baikuni. Oke. Iya kan? Yang bagus sama saya gitu. Iya. Iya kan? Nah, itu kita ubah target achievements. Dalam satu tahun, BNI untungnya naik 87%. Oke. Tertinggi dari seluruh bank-bank nasional. I see. Iya, saya ingat waktu itu Pak Budi Hartono, pemilik BCA, ketemu di PESTA. Oke. Nanya, Mas Rizal itu di BNI siapa ya? Kok agresif banget? Bagus banget. Oh, saya bilang itu Pak Baikuni dan kawan-kawan. Padahal kita yang merumusin strategi. Kita kan strategis. Iya, iya, iya. Nah, habis itu saya dapet telepon. Dipanggil sama Jokowi ke Istana Bogor. I see. Iya. Hari itu adalah hari pengumuman penggantian kabinet. Tapi, abang gak tim ses ya? Bukan, saya gak ada. Enggak ada, oke. Kita pada pemilu itu gak memiak siapa-siapa. Oke, oke. Pemilu 2014 ya. Ya, dipanggil di Istana Bogor. Di mobil, saya pergi dengan kasino, aktivis 98. Oke. Belum, kas, kemungkinan saya bakal ditawarin jadi Menko Maritim nih. Iya. Saya gak mau. Bukan, istilahnya bukan kejagoan kita. Kejagoan kita ini makroekonomik. Bukan passion, bukan passion ya. Siapa ya kasian, kita ajuin. Kita diskusiin. Gue list tiga nama yang gue ajukan sebagai Menko Maritim. Sampai di Bogor, sekitar jam 10. Gak ada siapa-siapa. Pengawal gak ada. 2016 ya? 2015. Oh, 2015. 2015? Iya. Tadi BNI? Itu sebelumnya. Oh, sebelumnya. Oh, 2014 BNI-nya? 2014-2015 lah ya. Oke, oke. Habis itu, Jokowi bilang, Mas Rizal mohon maaf, gak ada kopi, gak ada makanan. Karena semua yang kerja, saya suruh keluar. Supaya pertemuan kita ini gak bocor. I see. Iya. Terus dia bilang, Mas Rizal, saya pengen minta tolong sama Mas Rizal. Supaya jadi Menko Maritim. Saya bilang, Mas, terima kasih banget. Saya gak berminat. Bukan core competence kita. Oke. Bukan bidang kealian utama kita. Tapi saya ada daftar nama, tiga orang. Dia langsung bilang, enggak, enggak. Saya gak tertarik. Bang Rizal mau sebut nama yang? Iya, saya sebutin namanya. Iya, oke. Dia bilang, saya gak tertarik. Enggak, maksudnya sebutkan di sini, enggak? Oh, enggak. Enggak. Enggak enak ngomong. Enggak enak. Iya. Iya. Saya maunya Mas Rizal. Karena Mas Rizal itu ngerti masalah, berani. Kalau orang hanya ngerti masalah doang, enggak ada keberanian, enggak ada perubahan. Oh, i see. Kalau hanya berani doang, enggak ngerti masalah, itu preman gitu. Oke, oke. Nah, Mas Rizal dua-duanya. Saya pengen Mas Rizal jadi Minkumar gitu. Jadi, Bang Rizal yakin betul dengan leadership sekarang tidak akan ada turning point ya? Tidak akan turning point. Karena masalahnya makin lama makin susah. Oke. Ini hari ini kan banyak rakyat biasa itu enggak punya uang. Oke. Refli kan tahu golongan menengah kita. Rumah punya, mobil punya. Iya. Duit cash enggak punya. I see, I see. Kenapa? Karena duitnya disedot untuk beli suat utang negara. Iya, iya. Itu makanya pertambahan kredit negatif kalau enggak kecil sekali. Artinya uang beredar aja disedot. Iya, iya. Itu yang mengekibatkan rakyat kita enggak punya daya beli. Ya, jadi bukan hanya gara-gara COVID. Kita simpan duit di bank, uangnya beli pakai sun. Sun, surat utang negara. Kenapa? Kalau lembaga keuangan bank beli sun, dia dapat jilt 6,5 persen. Tanpa resiko. Resikonya nol di jamin negara. Tapi kalau dia kasih kredit. Sorry, jilt apa? Jilt. Kayak bunga lah. Oke. Tapi kalau dia kasih kredit sama individu, individunya resiko macet. I see. Padahal selisihnya dia hanya 3 persen. Oke. Margin dia. Iya kan, gross margin. Kalau macet dia bisa hilang. Sementara beli sun, enggak ada risikonya. 6,5 persen. Jadi banyak uang itu mengalir ke surat utang negara. Nah, uang yang beredar di rakyat disedot. Habis itu rakyat ditimpahin terus untuk biaya hutang ini. Distrik mau dinaikin, sekolah mau dipajakin, mau dikenakan ke PPN, dan sebagainya. Itu ada small listnya nanti. Nanti bisa. Ya, tapi kebijakan ekonomi begini karena memang enggak ada alternatif. Salah besar. Maksudnya Salah besar. Ada alternatif sebenarnya. Banyak cara kok. Banyak ya. Iya. Cuman masalahnya keberpihakan. Apa? Apa kata kuncinya sebenarnya? Waktu saya main call. Iya. Gue seduh. Saya masuk itu kan ekonomi minus 3 persen. 21 bulan kita naikin jadi 4,5 persen. 7,5 persen. Caranya gimana? Kita pompa daya beli yang menengah bawah. Oke. Misalnya kita naikin gaji pegawai negeri, sipil, sama pensiunan. Iya. 125 persen dalam 21 bulan. Iya. Gus Dur bilang masaya result itu kan enggak pernah kenaikan 125 persen. Biasanya kan cuman sesuai invasi 6 persen. Saya bilang Gus, rakyat yang menengah bawah kalau enggak korup, daya belinya itu ancur banget. Kalau kita naikin gajinya, 99 persen dia akan belanjakan. Sektor retail hidup. Hidup sektor retailnya kan. Nah yang kedua, waktu itu ada kredit macet usaha tani sisa jaman Mas Adi Sasono sama Pak Habibie. Bunga berbunga macet 26 triliun. Petani itu diuber-uber sama luar, sama polisi. Bayar utangnya atau tanahnya disita pada ketakutan. Saya ketemu Gus Dur, Gus, seandainya kita cita semua tanah pertanian ini, kita udah gila apa? Terus negara mau ngapain? Gus udah bilang, oh bener juga. Mandangin tanah doang. Tuh. Jadi gimana? Udah kita hapusin aja 26 triliun. Oke. Tapi itu kan duit banyak. Kamu bisa masuk penjara loh. Melanggar undang-undang ngapusin gitu. Jadi Gus, saya kan gak menarik keuntungan sepaya rak pun. Kalau mau tangkap perusahaan alami tangkap aja. Oke. Kalau soal duit, itu kita cari yang lain. Jadi kita hapuskan kredit macet para petani. Ya kan? sehingga petani happy lagi berproduksi. Habis itu kita naikin harga dasar gabah, pembelian gabah. Supaya dia lebih untung. Itulah yang menjelaskan dua tahun Gus Dur setelah saya masuk itu gak pernah import beras. Oke. Bang, kalau abang yakin ya, ada way out ya, ada jalan keluarnya. Apa yang membuat pemerintah ini tidak mau menjalankannya? Ya, karena satu keberpihakannya itu kan kepada investor. Oke. Itu code word untuk oligarche. Oke. Asing maupun asing. Oke. Karena memang dia didukung oleh ini. Iya. Dijadikan oleh mereka. Iya, karena itu mereka gak mau kalau mereka tidak menarik keuntungan atau bisnis mereka hancur. Makanya mereka lobby. Pajak batu bara royaltinya nol. Nah dulu ekspor batu bara mesti bayar royalti. Oke. Negara dapet pada waktu harga batu bara 60 dolar, 20 triliun. Oke. Hari ini harga batu bara tuh 160 dolar per ton. Harusnya iya kan nyaris naik tiga kalinya. Negara dapet 60 triliun. Iya. Tapi negara kagak dapet apa-apa karena udah dihapuskan oleh Sri Mulyani. Oke. Akibat lobby oligarchi ini. Oh iya sih. Iya kan? Nah padahal termasuk juga undang-undang mineral itu berarti ya? Kalau gak diubah 60 triliun ini kan bisa disubsidi konsumen listrik biasa sehingga gak perlu naik dulu selama dua tahun. Itu kan contohnya. Oke. Banyak cara yang lain. Jadi kebijakannya itu menguntungkan sehingga ada yang bilang ini mah NKRI bercanda negara kesatuan investor Indonesia. Bukan NKRI negara kesatuan Republik Investor. Jadi Paulus Ijah Jokowi ini Sri Mulyani itu pada dasarnya khusus untuk memperkaya investor dalam maupun luar negeri. Iya kan? Segala macem lah. Tapi buat rakyat dia ece-ece doang. Oke.